Musik Dekan pejabat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berserta Wakil Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk Fakultas Kelautan dan Perikanan pada hari ini sudah dilakukan dengan harapan para pejabat yang baru bisa segera melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bisa beradaptasi untuk tugas yang baru dan tentu harus menyiapkan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tanpa terpengaruh oleh intervensi politik, praktik-praktik yang tidak sehat, korupsi, kolusi, dan nepotisme Jadi capaian-capaian yang sudah diraih oleh pejabat sebelumnya tentu harus ditingkatkan karena program studi sebagian besar sudah A dan berturut-turut dua kali A itu kebijakan di Universitas Sudayana untuk meningkatkan keakreditasi internasional Jadi untuk target capaian itu kita per tahun sudah breakdown ke dalam target capaian triwulan, tiga bulan yang akan selalu kita laporkan karena ini di bidang Tridharma Perguruan Tinggi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan target capaian yang kita lakukan Jadi untuk riset penelitian Universitas Sudayana sekarang sudah ada di peringkat 10 besar perguruan tinggi negeri se-Indonesia tentu kita juga harus tetap meningkatkan agar bisa terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas Terima kasih sudah menonton!